Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam tutorial blocking situs HTTPS menggunakan layar 7 atau layar lapisan ke-7 pada firewall mikrotik sebagai pengetahuan saja layar 7 protokol adalah salah satu fitur pada router mikrotik yang bertugas mengumpulkan 10 paket pertama dari koneksi atau sekitar dua kilobyte pertama koneksi dan mencari pola dalam data yang dikumpulkan jika pola yang jika polanya tidak ditemukan maka matcher akan berhenti memeriksa paket tersebut kemudian yang perlu diperhatikan semakin banyak koneksi yang difilter oleh layer 7 maka akan meningkatkan penggunaan memori secara signifikan pada routernya bagaimana langkah-langkahnya ikuti terus video ini saya akan mulai masuk ke Winbox Oh iya sebelumnya pada topologi jaringannya router bot saya menggunakan RB941 untuk eth1 saya hubungkan dengan sumber ethernet eh maaf saya hubungkan dengan sumber ethernet internet sedangkan eth4 saya hubungkan dengan PC atau memanggil Winbox ini oke kita lanjutkan langkah awalnya saya akan meminta IP dari server sehingga saya saya mengeklik ini di ACP client klik plus saya arahkan ke ether1 apply kemudian oke nah ini statusnya sudah sudah found sehingga sudah ada internet disini seharusnya langkah selanjutnya ini saya close saya tambahkan 所以 ok Ap 8于 saya akan menggunakan ip pada ether4 yang akan menjadi ap lan yoper carakan northern4 kemudian evidenya saya menggunakan ip kelas B saja 172 20 11 kemudian CDR nya 24 Oke selanjutnya saya akan mengeset DNS nya dari IP pilih DNS disini sudah ada DNS ini bawaan dari internet kemudian untuk diperhatikan DNS ini berbeda-beda tergantung dimana sumber internetnya jadi nanti kalau kalian menggunakan di lab tidak sama dengan ini biarkan saja dan selanjutnya kita tambah DNS Google disini saya pakai dan satu lagi 8844 jangan lupa untuk centang ini allow remote request nya klik apply kemudian OK langkah selanjutnya kita akan masuk ke firewall untuk mengeset NAT kemudian membuat ini reject di layer 7 dan membuat filter rules nya kita set dulu NAT nya ini tab general chain nya adalah source NAT atau src NAT out interface nya arahkan ke ETH 1 aksinya adalah masquerat klik apply oke selanjutnya kita akan membuat regex di layer 7 protokol ini kita klik untuk blogging nya HTTP situs yang kita blogging ada dua saya rencanakan yaitu YouTube dan Facebook kita mulai dari YouTube dulu regex nya sudah saya siapkan ini tinggal copy saya pastikan di sini nah ini untuk YouTube apply oke kemudian saya tambah lagi blogging untuk Facebook saya beri judul blogging FB kemudian saya masih sama ini hanya saya ubah saja dari YouTube menjadi Facebook nah seperti ini sudah selesai saya klik apply oke jadi ada dua regex di sini untuk Facebook dan YouTube langkah selanjutnya kita masuk ke filter rules di sini saya tambahkan rules nya ini pada tab general chenya forward kemudian source address nya diisi IP pada sorry IP network pada layer 7 protokol pilih atau IP LAN nya berapa network nya nah ini ini nanti yang saya masukkan ini saya close lagi 172 20 1.0 dengan cdr24 kemudian pilih advance pada layer 7 protokol pilih kemudian pada action arahkan drop jika sudah tinggal apply kemudian ok ini satu filter rules sudah jadi tinggal kita tambahkan rules yang kedua saya cek dulu tadi ini blocking YT berarti kurang blocking FB saya tambahkan lagi di sini general caranya sama jenya forward src address nya masih 172 20 1.0 cdr24 advance di sini nah ini kita ubah menjadi blocking FB kemudian action nya sama drop jika sudah klik apply dan ok nah di sini sudah ada dua rules yang nanti akan kita buktikan apakah berhasil atau tidak langkah selanjutnya kita close dulu selanjutnya kita akan membuat DHCP server di ether 4 fungsinya nanti jika diakses oleh klien maka klien akan otomatis mendapatkan IP dari DHCP server ini caranya saya ulangi IP pilih DHCP server kemudian klik DHCP setup arahkan ke ether 4 klik next 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 dns nya saya tambahkan 8 8 8 8 sorry kemudian saya tambahkan lagi satunya 8 8 8 8 4 titik 4 kemudian klik next ini listelnya saya tambah jadi 10 klik next selesai secara umum setting pada router board sudah selesai sehingga ini akan saya tutup dilanjutkan dengan eee uji konektivitas dan pembuktian blocking nya ini saya close dulu ini bisa saya close saya copot sebentar dari eth4 agar mendapatkan IP DHCP cek dulu ini kayaknya sudah connect kita lihat IP nya disini saya cek statusnya eee konektivitas nya internet kita lihat detail nya disini DHCP nya iya berarti mendapatkan IP DHCP dan IP nya 172 21 253 gateway nya satu satu DHCP server nya satu satu juga kemudian ini DNS nya tadi yang kita set DNS oke sekarang kita close dulu langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan buka browser nah ini browser nya sudah terbuka sebelum kita eee uji blocking nya alangkah baiknya kita lakukan pembersihan pada history atau riwayat browser browsing ya caranya klik history disini ini di klik kemudian kita klik ini clear browsing data jika sudah time race nya itu pilih aja all time sehingga tidak ada sisa browsing disini sudah tersimpang semua tinggal klik clear data oke sudah selesai kemudian kita tambahkan satu tab baru disini saya akan mencoba browsing Facebook dulu kemudian klik enter kita lihat hasilnya ya browser masih eee berputar ini disini belum ada result atau hasilnya tunggu sebentar kita tunggu dan ini adalah hasilnya eee this size can be rich kemudian ada ini ada pengumumannya ada yang bawahnya checking the proxy and the firewall dan running windows network diagnostic ini untuk Facebook kita lanjutkan saya akan coba membuka youtube www.youtube.com disini saya enter ters 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 youtube juga sama hasilnya tidak dapat diakses warningnya juga sama disini cek proxy firewall dan running windows netting diagnostic nah sebagai pembanding saya akan mencoba membuka situs lain yang juga https saya coba buka detik coba disini saya searching detik dan saya akan buka nah ternyata terbuka ini tampilan detik tampilannya terbuka dan dapat di browsing oke demikian tutorial untuk pertemuan kali ini selamat mencoba semoga bermanfaat dan berhasil jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh